Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan tumpuan yang amat dihormati Saudara-saudara, tumpuan rakyat Malaysia kini akan menantikan pilihan rekecil Dun Makota yang pasti menjadi rebutan bagi kepimpinan pembangkang dan juga daripada calon kerajaan perpaduan Saudara-saudara, mana-mana jentera parti, mana-mana pemimpin dalam parti tidak kira daripada PAS, daripada UMNO, PKR, Barisan Nasional dan sebagainya Saudara-saudara, pasti mahu parti mereka menang mahu parti mereka dapat mengalahkan parti lawan supaya dapat menguatkan, memperkukuhkan status kekuatan parti masing-masing Namun satu kenyataan daripada Anwar Musa di mana kita tahu Anwar Musa sebelum ini adalah pemimpin terkenal di dalam UMNO, Barisan Nasional dan pada akhirnya beliau kini bersama-sama dengan kepimpinan PAS Satu kenyataan daripada Anwar Musa yang bagi saya menimbulkan persoalan bagi kita semua Kekongsian melalui harapan daily bertarik 8 September Belum penamaan calon Anwar Musa sudah yakin Barisan Nasional menang besar di Makota Wow Saudara-saudara, adakah sebenarnya Anwar Musa ini nak tikam belakang PAS? Adakah Anwar Musa ini nak masuk semula UMNO? Karena telah meramalkan bahwa BN akan menang besar di Dunmakota Sedangkan kita tahu belum lagi ada keputusan yang resmi PRK pun belum dimulakan Jadi adakah sebenarnya kenyataan Anwar Musa ini mempunyai maksud yang tersirat? Nah, saudara-saudara, kita masuk dalam berita sepenuhnya Hari penamaan calon PRK Mokota belum tiba lagi Tetapi, ahli jawatan kuasa PAS Pusat Tan Sri Anwar Musa sudah pun meramalkan kemenangan BN di kerusi Dun Johor tersebut Sudah pasti penyokong-penyokong BN UMNO mahu Ataupun penyokong calon kerajaan perpaduan mahu calon daripada kerajaan perpaduan menang besar Tidak kiralah berapa puluh ribu undian Dan begitu juga penyokong-penyokong bagi kepimpinan pembangkang Majoriti BN dalam PRK kali ini pastinya melebihi 20 ribu undi Dan ia manifestasi kejayaan jajaran baru mereka bersama kerajaan perpaduan Katanya dalam satu hantaran Facebook Ramalan beliau adalah berdasarkan Keputusan pilihan raya negeri Johor yang lalu Dan jajaran politik yang menjadikan Dun Makota Kubu terkuat BN PH Johor Keputusan PRNnya Johor yang lepas Menunjukkan BN beroleh lebih 16 ribu undi Manakala Pakatan Harapan beroleh lebih dari 11 ribu undi Jumlah undi BN PH Madani sudah ada hampir 28 ribu undi Ini menjadikan Makota Kubu terkuat BN PH Madani di Johor Beliau turut menjangkakan Majoriti yang diperoleh Oleh BN melebihi 30 ribu undi Apalagi dalam PRK dengan segala jentera kerajaan pusat dan kerajaan negeri Yang sudahpun dikerahkan bekerja untuk tim perpaduan madani Dijangkakan BN mudah menambah undi mereka Seperti di Nenggiri mungkin melebihi 30 ribu undi PN bermodalkan hanya 7 ribu undi sahaja di PRN lalu Lebih 20 ribu undi lebih reda dari undi diperolehi BN PH BN menamakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Keluang Syed Hussein Syed Abdullah sebagai calon PRK Dunmakota pada 28 September ini Penamaan calon dan pengundian awal masing-masing Ditetapkan pada 14 dan 24 September ini Saudara-saudara adakah pengakuan Anwar Musa ini sebenarnya memalukan PN sendiri Dan ini mungkin menjadi persoalan Mungkin BN yang mahu Anwar Musa kembali kepada UMNO Saudara-saudara apa komen anda Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan bopak Masih ramai yang mempersoalkan Kerjasama di antara UMNO dan DAP Di dalam kepimpinan Kerajaan Perpaduan Ada yang kata UMNO dan DAP tidak mampu bekerja sama Namun di sudut positifnya Sekiranya kita menyadari Sudah Sudah dua tahun Ammar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Kerajaan gabungan bersama dengan UMNO Bersama dengan Barisan Nasional PH Sama dengan DAP Kita dapat melihat bahwa Kerajaan Sokongan Anwar Ibrahim Sokongan Kerajaan masih kuku Tapi kita tidak dapat menafikan Pasti ada juga Unsur-unsur yang berkata UMNO dan DAP Tidak mungkin bergabung Tidak mungkin bersatu Dan ini mungkin menjadi salah satu persoalannya Melalui satu perkongsian daripada artikel Malaysia Kini Bertarik 8 September Akmal dalam satu kenyataan Saya minta Kerajaan sediakan logo Non halal Tampal pada dahi Teresa Adakah ini bermulanya Persengketaan yang baru diantara UMNO dan DAP Dan ini adalah berkaitan dengan Pensijilan halal bagi restoran Nah saudara-saudara berita sepenuhnya Ketua pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh Menyelar naib Presiden DAP Teresa Kok Kerana mempersoal cadangan Mewajibkan restoran dan syarikat makanan Yang tidak menyajikan daging babi dan alkohol Mendapatkan pensijilan halal Menyifatkan ahli parlimen seputih itu Sebagai nyonya tua Akmal berkata Teresa tidak sepatutnya mencampuri Urusan agama Islam Berkaitan pensijilan halal Pertama Saya nak bagitahu pada nyonya tua ini Sijil halal ini bukan sahaja arak dan babi Tapi sijil ini merangkumi Bagaimana peniaga nak sediakan makanan Bagaimana sumber perniagaan itu dapat Jadi ini adalah aturan yang telah ditetapkan Dan saya nak bagitahu juga Nyonya tua ini Bahwa sijil halal ini Dulu berbulan-bulan nak dapat Hari ini kita dah dapat pendekkan kepada 23 hari saja Dah boleh dapat sijil halal Jadi apa masalah kamu dengan sijil halal ini Katanya dalam satu rakaman video Di dalam TikTok Teresa berkata cadangan itu berpotensi Menambah beban kepada perniagaan Termasuk melibatkan ribuan pengusaha restoran Melayu Ini susulan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar Kamis Yang memaklumkan Jabatan Kemajan Islam Malaysia Sedang mengkaji cadangan itu Menurut ahli parlimen dari DAP itu Pensijilan halal sepatutnya bersifat sukarela Dan membolehkan pengusaha membuat keputusan berdasarkan permintaan pasaran Jadi saudara-saudara Akhirnya Dokta Amal Saleh dalam satu kenyataan Saya minta kerajaan Sediakan logo Nang halal Tampal pada dahi Teresa Adakah ini Pasti Memberikan Sedikit sebanyak Kesan yang buruk kepada kerajaan Ataupun kepada UMNO sendiri Ataupun kepada DAP Saudara-saudara Apa komen anda Terima kasih telah menonton